Intro Puluhan tahun lalu, masyarakat memperoleh minyak dari dalam perut bumi dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana. Nah, salah satu alat yang pernah dan masih digunakan hingga saat ini adalah alat ini. Ini adalah pompa angguk. Tetapi, teknologi eksploitasi tentu tidak berhenti hanya pada pompa angguk saja. Teknologi juga mencatat adanya penemuan-penemuan baru yang kemudian membuat kegiatan eksploitasi menjadi lebih maksimal dan tentunya menghasilkan minyak dalam jumlah yang jauh lebih besar. Apapun alatnya, perlinsip dasarnya akan tetap sama. Karena itu, pompa angguk seperti ini masih digunakan di ladang-ladang minyak aktif di Indonesia, walaupun volumenya tidak terlalu besar. Industri perminyakan lahir seiring dengan proses komersialisasi minyak bumi. Mereka lahir di saat yang bersamaan. Tahun demi tahun berlalu, keberadaan minyak bumi pun semakin penting. Alhasil, produksinya terus dikejot, termasuk di Indonesia. Maklum, permintaan akan minyak terus meningkat, hampir di seluruh belahan dunia. Ini artinya, industri perminyakan kian menanjak. Para pelaku industri pun berlomba-lomba meningkatkan jumlah pasokan minyak lewat berbagai metode produksi. Metode produksi ini tak bisa lepas dari aplikasi teknologi. Teknologi perminyakan pun terus berkembang, mengikuti perkembangan industri perminyakan. Nah Pak, teknologi dalam industri migas kan terus berkembang nih Pak. Nah bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sih perkembangan itu mulai dari teknologi yang paling kuno hingga yang sekarang yang paling mutakhir. Yang pertama mungkin pemahaman kita tentang teknologi ya. Kata teknologi bagi saya berarti kemampuan kita dalam membuat sesuatu di bidang industri migas berdasarkan ilmu eksakta gitu loh. Dengan demikian, sesuatu yang dimaksud biasanya adalah peralatan. Jadi kalau kita ingin meninjau bagaimana perkembangan teknologi di industri migas, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan meninjau bagaimana perkembangan peralatan di bidang industri tersebut. Nah kalau kita melihatnya begitu, pembagian tiga tadi boleh saja ya. Jadi dalam step-step pencarian minyak kita mulai dengan tahap pencarian atau cari gali atau orang biasa sebut eksplorasi. Lalu pengembangan atau development, lalu tahap lebih lanjut ya, pengambilan begitu atau pengurasan atau eksploitasi. Pada tahap yang paling awal tadi di eksplorasi, survei atau teknologi yang biasa digunakan adalah survei seismik dan pengemboran awal. Biasanya satu sumur begitu saja. Survei seismik yang dilakukan biasanya survei seismik dua dimensi. Oke, kalau seismik dua dimensi itu sebenarnya maksudnya apa Pak? Dua dimensi artinya pengambilan pengukuran gelombong akustik terhadap batuan yang dilakukan dengan jarak garis lintas survei yang cukup jarang. Misalnya berjarak antar sekitar 5 km, 2 km antar lintas garis survei ya. Nah kemudian apabila dari hasil survei tersebut dipetakan, ditemukan lapisan yang menurut pemikiran geologi kita mungkin mengandung minyak, dilakukan pemboran. Kalau hasil pemboran itu menunjukkan ya ini kayaknya bagus daerah ini gitu ya, prospek, pembor minyaknya kayaknya banyak, maka orang masuk ke tahap berikutnya yang kita sebut tadi tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, orang bisa melakukan survei seismik lebih rapat, tadi 2 km misalnya, sekarang ditentukan ini loh prospeknya, ini yang bagus ya, maka dilakukan survei kembali 2D di tempat itu tapi lebih rapat. Dengan begitu akurasi lebih tinggi. Nah dengan demikian juga, orang bisa lebih pasti dalam menentukan titik bor yang mau dilakukan. Jadi mengurangi resiko sekaligus menurunkan biaya tentunya ya. Nah pada tahap lebih lanjut, apabila setelah di drill atau di bor beberapa sumur itu, hasil yang paling utama adalah melalui pemboran itu, sekarang kita tahu sebaran minyak yang tadi kita pikir ada itu, kemana dia? Di dalam satu prospek itu, minyaknya paling banyak di titik mana, di posisi mana, yang sedikit di posisi mana gitu ya. Sebarannya kayak apa gitu. Nah, kalau sudah diketahui hasil sebaran itu bisa dihitung lebih pasti sekarang berapa sebetulnya jumlah cadangan minyak di dalam prospek itu. Maka dia meningkat menjadi lapangan minyak dan siap untuk diambil gitu ya, atau dieksploitasi. Kalau menurut Bapak, teknologi yang di Indonesia yang paling kita kuasai itu apa teknologinya? Kita ini produksi minyak banyak, tapi kita masih impor lagi banyak. Orang bingung gitu, kenapa begitu ya? Kita impor minyak yang lebih murah yang bisa langsung kita gunakan di sini. Minyak kita sendiri yang bagus itu kita jual tempat lainnya. Sebetulnya kalau kita punya pengolahan refinery, pabrik pengolahan yang bagus, yang besar kapasitasnya, maka kita bisa memanfaatkan minyak kita sendiri lebih baik, kita bisa menjual keluar dengan harga lebih tinggi, artinya kita mempunyai nilai tambah yang lebih baik ya. Teknologi perminyakan berkembang demikian cepat. Peralatan serba canggih dan modern terus ditemukan. Teknologi seakan tak bisa dikejar dengan berjalan. Semua pihak harus berlari untuk mendapatkan yang terbaik. Indonesia masih terbilang anak bawang dalam pengembangan teknologi ini. Tapi secara penguasaan teknologi, sumber daya manusia Indonesia sebenarnya tak kalah hebat. Buktinya, tenaga ahli perminyakan asal Indonesia kini banyak tersebar di beberapa negara Asia, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Hal ini setidaknya merupakan langkah penting menuju utopia negara penghasil minyak. Minyak bumi dari kita, produksi minyak dikelola oleh kita, dan hasil minyak untuk konsumsi kita. Lalu apa hambatan terbesarnya kenapa teknologi itu tidak bisa dibangun di negara ini? Teknologi itu bukan sesuatu yang seperti balikan tangan mudah sekali. Teknologi adalah sesuatu yang dihasilkan dalam sebuah proses riset yang panjang, riset-riset dasar yang panjang, yang butuhkan biaya besar dan ketekunan tinggi banget. Jadi, tidak mudah juga untuk berkata, kenapa tidak dibangun di sini teknologinya. Bagi saya sih, boleh saja kita berkata, tergantung pada political will bangsa dan pemerintah, boleh juga kita berkata demikian. Tapi kembali ke pokok masalah tadi, mengenai teknologi dalam pencarian dan produksi minyak bumi. Kalau pertanyaannya adalah, mana yang penting? Saya bilang penting semua. Bisa di-uber nggak teknologi itu? Saya kok, gini ya, kalau kita mau nge-uber teknologi dalam arti membuat bendanya, membuat alatnya, orang membuat alat itu berasakan seperti tadi saya katakan, riset yang panjang dan biayanya mahal. Negara maju melakukan kayak gitu. Kalau kita lakukan hal seperti itu, riset kita sampai sini, riset negara maju sampai sini. Kita naik lagi sedikit, ya negara maju sampai sini. Nggak akan pernah kita uber. Jika kita beli saja teknologinya? Cina melakukan hal seperti itu. Buat saya, saya kagum pada Cina. Cina penuh dengan orang-orang yang pandai. Teman-teman sekolah dulu, banyak sekali orang-orang Tionghoa, orang Chinese, mereka pandai sekali. Tapi yang mereka lakukan adalah, mereka mengambil blueprint dari berbagai alat ini, lalu mereka buat. Teruskan blueprint itu. Dia lebih murah, tetapi yang menjadi ciri khas selalu begini. Tentu saja pengembangan yang paling canggih, yang paling advance ada di pusat-pusat riset negara-negara besar ini ya. Negara-negara yang melakukan riset dasar tadi. Banyak lab-lab seperti itu, misalnya laboratorium seperti itu di Eropa atau di Amerika. Tentu saja mereka duluan, perusahaan-perusahaan servis multinasional misalnya, tentu mereka duluan, paling canggih, paling ujung lah ya perkembangannya. Cina tentu tidak bisa mengambil blueprint yang terakhir kan. Nah, blueprint yang sekian tahun yang sebelum, yang paling canggih, itu kan tersedia. Atau kalau perlu beli alatnya, pretelin aja gitu loh. Lalu bikin sendiri gambarnya, bongkar aja. Lalu kita bikin. Kan lebih mudah ya. Nah, saya percaya teman-teman saya, para profesional di negeri kita ini, mampu untuk melakukan itu. Memang tidak harus paling canggih. Tapi, kenapa harus paling canggih? Tergantung kita mau apa. Kalau kita ngebor di tempat di daratan saja, kedalamannya 5 ribu kaki, tidak terlalu banyak masalah. Kita tidak memerlukan peralatan bor atau menara rig yang besar dan luar biasa canggih. Computerize misalnya, kita bahkan nggak perlu itu. Kita bisa lakukan hal-hal yang lebih murah dengan teknologi yang ada dan bisa kita lakukan sendiri. Terima kasih telah menonton!